Aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh gabungan aliansi mahasiswa di Malang ini menuntut pemerintah Jokowi yang dianggap masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait pelanggaran HAM dan kasus-kasus lain. Dengan membawa beragam poster, mahasiswa ini berdiri di pinggir jalan Simpang Maizen Panjaitan, Kota Malang. Juru bicara aksi Ahmad D. Robi menuturkan bahwa aksi mereka kali ini sebagai peringatan September hitam, di mana di bulan September ini terjadi beberapa kasus pelanggaran HAM yang cukup menonjol dan hingga saat ini belum terselesaikan. Dengan turun ke jalan, mereka juga mengingatkan kepada masyarakat dan menolak lupa pada kasus dan isu HAM pendidikan hingga kasus agraria yang hingga saat ini kerap terjadi. Tidak menolak lupa apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, kasus munir, tragedi semangi, dan semacamnya. Kita juga perlu tahu bahwa banyak hal juga yang terjadi di tengah pandemi ini. Kita tidak mau lupa terhadap hal tersebut. Kita juga ikut untuk mengedukasi masyarakat bahwa pelanggaran HAM itu adalah penting untuk diperjuangkan. Selain ada pelanggaran HAM, kita juga ada tujuh isu lainnya. Ada isu lingkungan, ada isu agraria, HAM, ada isu perburuhan, ada isu terkait dengan pendidikan juga, semacam-macam. Tidak hanya di Simpang, Maijen, Panjaitan, aksi mahasiswa ini juga digelar di tempat lain secara bersamaan, yakni di Jalan Veteran dan depan Kampus Yunisma. Selain itu, untuk memecah konsentrasi massa dengan melakukan aksi di beberapa tempat, mereka berharap pesan-pesan yang mereka sampaikan bisa diterima oleh masyarakat. Deddy Prasetyo, Kompas Sisi Malang, Jawa Timur.